Intro Rumah lawan COVID-19 kota Tangerang Selatan yang dicadikan sebagai pusat karantina terpadu untuk pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Tangerang Selatan hingga saat ini masih bisa menampung dan merawat pasien COVID-19. Meski sempat mengalami lonjakan pasien di awal bulan Desember, namun daya tampung untuk pasien COVID-19 yang akan dirawat dan dikarantina di tempat ini masih tergolong aman. Karena rumah lawan COVID-19 saat ini merawat sedikitnya 92 pasien positif COVID-19. Dari sekitar 150 tempat tidur yang disediakan untuk pasien, sudah terisi sekitar 110 tempat tidur. Hal ini seimbang dengan alur keluar masuknya pasien yang akan menjalani karantina di tempat ini. Meski tingkat kesembuhan pasien yang menjalani isolasi cukup tinggi, namun jumlah pasien yang baru menjalani isolasi juga masih tinggi. Umumnya pasien menjalani isolasi selama dua minggu. Di RLC sih bed itu ada 150, terisi sekarang kurang lebih 110. Berarti masih bisa lah menampung untuk rujukan puskesmas setangsel. Dalam sehari, RLC-19 kota Tanggerang Selatan menerima 4 hingga 5 pasien. Namun di awal bulan Desember, jumlah pasien yang masuk bisa lebih dari 10 pasien perharinya. Haril Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tanggerang Selatan, Banten.